Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada perkuliahan kita kali ini Saya akan membahas tentang Principles of Bacterial Sex Prinsip Sex Bakteri Atau bagaimana bakteri itu berproduksi Sebelumnya perkenalkan Nama saya Muhammad Hisham Agbari Dari Prodi Aquaculture Yang pertama disini Perlu kita ketahui Bakteri itu apa Yang dinamakan bakteri Bakteri itu adalah organisme Berukuran mikro Bersel satu dan merupakan Makhluk hidup dengan populasi terbanyak Di bumi dan juga ditemukan dimana saja Bahkan dalam tubuh manusia Dari sini Pastinya muncul pertanyaan Bagaimana bakteri itu berproduksi Atau bagaimana seks pada bakteri Bakteri berproduksi Dengan dua cara yang pertama Secara aseksual dan yang kedua Secara seksual Kita bahas secara aseksualnya Bakteri berproduksi secara aseksual Dengan melakukan pembelahan Pembelahan diri jadi dua secara langsung Ataupun spontan Pembelahan ini disebut dengan Pembelahan binar secara amitosis Seperti pada gambar berikut Dapat kita lihat Nukleoid memanjang Kemudian terbagi menjadi dua Sehingga dinding sel dan membran sel Mulai membentuk sekat Dan sekat pemisahnya terbentuk Kemudian terbagi menjadi dua bakteri Atau muncul individu baru Atau bakteri baru Jadi secara aseksual ini Bakteri berproduksi dengan membelah Reproduksi secara seksual Pada bakteri Memungkinkan terjadinya Pertukaran materi genetik Antara bakteri satu dengan lainnya Reproduksi secara aseksual ini Disebut dengan Reproduksi paraseksual Yang terdiri dari tiga cara Yang pertama ada Transformasi Transduksi dan konjugasi Yang pertama Secara transformasi Reproduksi seksual dengan Cara pemindahan DNA Dari bakteri satu ke bakteri lainnya Secara langsung Tanpa penghubung DNA tersebut didapat Dari bakteri yang mengalami lisis Sehingga potongan DNA-nya Lepas Kita lihat Disini Bakteri yang mengalami lisis DNA-nya keluar ya DNA ini nanti Akan masuk Kedalam sel bakteri Sehingga terjadi Perubahan materi genetik Pada sel bakteri Dan ini dinamakan Transformasi Kemudian ada Transduksi Cara ini Bakteri melakukan Pemindahan DNA Yang dibantu oleh Bakteriophage Sebagai perantara Jika suatu bakteri Dianfeksi oleh Virus phage ini Bakteri tersebut Akan mengalami lisis Dan melepaskan Phage beserta DNA yang dimilikinya Virus phage dan DNA Tersebut kemudian Menempel pada bakteri lain Kemudian Virus phage tersebut Memasukkan DNA Inang bakterinya Yang lama Ke inang Bakterinya yang baru Sehingga terjadi Rekombinasi gen Kemudian Pemindahan materi genetik Satu sel bakteri Ke sel bakteri lainnya Dengan parantara Bakterophage Dinamakan Transduksi Jadi transduksi ini Melalui perantara Perantara Oleh virus phage ini Yang membawa DNA Bakteri lama Ke bakteri baru Sehingga virus phage ini Menginfeksi bakteri baru Dan membawa DNA bakteri lama Sehingga Terjadinya Rekombinasi gen Kemudian Ada konjugasi Konjugasi Merupakan Reproduksi seksual Dengan cara Pemindahan DNA Antara dua bakteri Secara langsung Dapat kita lihat ya Saat kedua bakteri tersebut Berdekatan Dinding dan Membran sel Akan menyatu Sehingga Membentuk suatu celah Nah Dari celah tersebut Merupakan jembatan Pakhubung Untuk Pengirim Kromosom Dan Plasmid Dari bakteri Satu ke bakteri Dua Sehingga Hal tersebut Menyebabkan Terjadinya Rekombinasi gen Dan membentuk Dua anakan Dengan DNA baru Hasil rekombinasi Dan ini Referensi yang saya ambil Daripada Pembahasan materi di atas Saya rasa cukup Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih